yang baru nemukan channel youtube saya jangan lupa di subscribe terus ya selamat menonton saja seperti inilah kehidupan kami di desa terenggalek kecamatan panggul desa sawahan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya selamat siang ini jam 2 siang ya hari ini tuh lagi turun hujan disini tapi dengan kondisi panas juga nah ini aku tadi mau apa namanya mau jual daun cengkeh aja sampai gagal gitu loh teman-teman soalnya hujannya seperti ini loh ya panas tapi hujan jalannya licin tuh seperti kalian lihat tuh kayak gini ini grimis tapi jalannya tapi panas loh kok jalannya tapi panas tapi grimis gitu loh jadi jalannya itu licin aku mau tadi tuh rencananya sudah dari rumput sudah terus sore itu rencananya mau jual daun cengkeh terus sama nopal sama mas ketirun itu sudah saya sudah saya rencanakan tapi ternyata turun hujan jadi gak jadi lah mau nge-flok sekalian gitu loh nge-flok jual daun cengkeh sama apa namanya ya belanja-belanja di toko kecil gitu karena hari ini aku di tipipin sama Mbak Bun suruh beli apa gitu tadi nah sekarang aku nge-flok sama Mbak Bun Mbak Bunnya ini hujan-hujan nekat luruh daun cengkeh guys katanya daripada di rumah diem gitu Mbak Bun hujan so deris ya hujannya hujannya semakin deras tapi ya panas gitu loh guys daun cengkehnya sebenarnya belum ada tapi Mbak Bun ini nekat dapet satu karung ini apa 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 ini ini petai ini pentil ya tugas petainya itu yang lainnya itu sudah apa namanya yang lainnya itu sudah pada panen ini baru kembang di apa ini diperlaki apa diperlaki ke lomba oke pentilnya diperlaki ini petai di tempat itu ini tapi nanamnya itu di salah-salah cengkeh itu kalau pentilnya kemarin kemarin ini pas mau panen dimakan ulat nah sekarang itu tuh tuh iap tiap ujung ada ada anunya tiap ujung itu ada calon buahnya gede loh batangnya ya segini banyak nih kayaknya kalau jadi ini banyak setiap ujungnya itu ada calon buahnya tuh bisa lihat ya agak jauh jadi gak kelihatan oke kalau disu ini buat ngelap lensanya bismillah sejuk banget guys sumpah disini pokoknya disini itu tiap minggu pasti ada aja turun hujan jadi berkahnya itu apa berkahnya itu tanaman-tanaman kayak gini subur nah kayak gini cengkeh-cengkeh itu hijau-hijau ini cengkeh tua tapi karena sering ada hujan terus dipupuk jadinya kayak gini tuh nyinom nah itu kelapanya itu sampai kering-kering satu gak ada temannya jadi jarang-jarang dipanjat semangat kerja semangat kerja oh turun terkoy nah apa mbak asli tiba gelondong kalau semangat kerja lunyuk-lunyuk ngapruk disisa nomba lorong ternyata lembah ini temulawak 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 pahit kejamu enak sudah redup lagi enak disini sumpah santai gitu ini loh pohon petainya ya saya tak kasih lihat lagi pohon petainya lumayan gede ini lumayan gede segede ini diameternya itu berapa meter ada kalau keliling nah ini teman-teman disini andaikan ini tidak dibikin tempat naruh kayu-kayu kalau dibuat masak-masak disini mantap buat bikin mie atau camping sederhana di dekat rumah gitu ya tempatnya pas di pinggir jalan secuk tuh ada pohon-pohonnya kesana kelihatan tuh ya disini andaikan gak ada anunya terus dibikin apa namanya dikasih keliling gitu kasih pot bagus wah memang mantap kelihatannya ya kayak rumah kuno zaman dulu gitu kalau dia pas ini jalan sepi-sepi kayak gini masak-masak bikin kopi duduk-duduk disini dikasih meja gitu wah mantap memang tapi sayang sekali dibuat tempat kayu itu guys radem tor hutan iya ngerti juga saya selesai lunya eh tadi ya guys apa namanya nyelip nyelip kan padi itu kesana tapi hari ini gak gue ambil ambil besok saja murah ke selimang atas guys bismillah nah rata disini enak ya kayak ginilah lokasi sekeliling rumahnya mbah pun rumahnya tuh menghadapnya kesana kalau menghadap kesini tuh bagus teman teman dulu itu gak tahu kenapa menghadapnya kesana kalau dirubah lagi tuh makan biaya banyak tuh kan ke arah sini kan bagus pas jalan gitu kotreli kotreli biasanya disini ini loh guys endekan ini gak buat tempat kayu ini dibikin kayak dapur dapuran gitu dikasih keliling kasih board masak masak disini bikin mie bikin kopi duduk duduk maluk malam juga kayaknya mantep atau dibawah sini juga mantep tuh lihat ngejannya gak deras tapi ini jalannya tambah licin kalau kayak gini guys yoh mantep kali dah disini 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 juga rata biasa kalau sore kalau sudah banyak daun cengkahnya aku nemanimba pun disini eh jam terlalu paling jam tiga sore jam tiga atau jam dua jam tiga jam tiga jam tiga sore sebentar lagi asan asar teman-teman mbak bunya katanya belum masak tukang tiga orang tiga orang tiga orang tiga sekarang itu sudah musim ikan musim ikan jadi musim ikan jadi semuanya ini penjual ikan pada jualan keliling tapi biasanya biasanya ini lagi musim mbak tongkel ya tongkel semalam itu lagi musim ikan tongkol kalau ikan tongkol tiap hari beli karena wah ikan tongkol favorit harganya juga murah terus enak seperti itu kata-kata kan gak habis bangun tidur tadi rencana yaitu tadi mau jual daun cengkeh tapi ternyata hujan jadi gagal cengkeh ini wajon wapik cengkeh tapi rawah daunnya subur tapi kayaknya gak ada bentuk buahnya karena kalau sudah mulai sudah mulai berbentuk memang banyak ini berbentuk juga ini terus kemudian ini kenapa mbak pun ini hujan nyari daun cengkeh karena kalau hujan hujan kayak gini gampang kalau ngambilnya malah gampang kalau kena air kayak gini maksudnya godongnya ronyah jadi lemes enak digenggam enak tapi dengan menggunakan ini cubles dengan menggunakan cubles kalau sore kayak gini memang luruh daun cengkeh cuma sekitar sini saja begitu nah yang kemarin yang nanya-nanya daun cengkeh itu buat apa daun cengkeh itu diambil minyaknya gas jual lumayan mahal minyak daun cengkeh itu mahal ini aja daunnya ini 1 kilo 4 ribu 4 ribu itu sudah mahal loh guys lumayan ini tapi kalau posisi kering ya kalau ini agak basah mungkin 3,5 1 kilo ini dapat berapa kilo ini 5 kilo aja lebih tinggal ngalikan saja ini paling telus tengah ya enak enak telus setengah 3.500 begitu memang iya ini kan apa namanya nempel pasir-pasirnya itu nempel reketnya nempel ini kalau masih terjadi yang oke kalau tanpa bisa nah ya ada kalian yang beri sepuluh mbak itu bisa sepuluh 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 ini tuh ini tuh kecombrang sekarang kalau dulu tuh dibawah rumah itu banyak tapi sekarang enggak ada sama sekali tinggal ini aja nanam ini tuh kecombrang cirang kecombrang itu Mbah pun nggak tahu kecombrang itu bahasa Indonesia nya cirang kecombrang itu cirang biasanya ini kalau musim lontre lontre itu hewan yang makan daunnya ini biasanya banyak daunnya tuh enak combrang lukis kecombrang kalau ini pandan wangi itu pandan Hai kecombrang itu Hai hanumbah apa jenis cirang Mbah pun enggak tahu kecombrang biasa buat sambal buat sayur di sayur sama tongkol enak biasa saya kayak gitu biasanya di sini tuh masih subur teman-teman ya pohon-pohonnya itu masih hijau hijau nah yang kemarin yang nanya-nanya kalau di apa namanya tinggal di kayak gini tuh enggak takut longsor kenapa 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 gitu enggak ya kalau takut longsor kenapa karena ini kanal airnya tuh disesuaikan kayak gini satu wano ini ada pembuangannya kayak gini jadi kalau pun hujan deras nanti airnya tuh larinya ke sungai sana jadi enggak morat marit makanya yang sering terjadi longsor itu kan morat marit kalau dulu tuh pernah mau longsor karena dulu belum diatur sedemikian rupa tapi dulu memang pernah ini longsor mbah ya dulu itu rumahku itu rumah kita itu apa rumah kami itu sejajar sama rumahnya nopal tapi karena dulu pernah longsor itu jadi agak naik sedikit gitu rumah kita itu agak naik sekitar satu meteran gitu gitu teman-teman tapi jaman bian loh jaman dulu nah iya berarti kan bian kan rung diatur rung diatur apa nih coro-coro nih kalen-kalennya ya akhirin mbak harapan yuk sudah teman-teman ya saya akhiri dulu sampai disini aku mau membantin mbak tahun ini saya akhiri videonya pokoknya terima kasih untuk yang sudah nonton channel YouTube saya berkah buat kita semua reseki lancar terus apa ya pokoknya doa-doa yang terbaik untuk teman-temannya sudah dukung channel YouTube saya begitulah kiranya yoh terus apa ya yang yang baru nemukan channel YouTube saya jangan lupa di subscribe terus ya sila selamat menonton saja seperti inilah kehidupan kami di desa Trenggalek Kecamatan Panggul desa sawahan di sini teman-teman yoh ok ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you semuanya Hai